Pemirsa, perut kembung adalah sensasi rasa tertekan atau kepenuhan di perut dan terkadang disertai dengan perut yang terlihat buncit. Kondisi tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman hingga menyakitkan. Kembung bisa hilang dalam beberapa saat dan bisa saja terjadi secara berulang. Masalah pencernaan hingga fluktuasi hormon dalam tubuh menjadi penyebab siklus kembung datang kembali. Terkadang perut kembung ada yang disertai dengan mual dan peri. Sebagian orang biasanya mengatasi kembung mual dan peri dengan obat-obatan medis. Namun sebagian lainnya mengatasi dengan meminum ramuan alami yang mudah didapatkan. Lantas benarkah jika ramuan alami dapat membantu mengatasi perut kembung mual hingga peri? Nah pemirsa pagi ini hidup sehat akan menjelaskannya untuk pemirsa di rumah. Pemirsa kembali lagi di hidup sehat dan hari ini kita akan membahas ramuan-ramuan herbal yang bisa membantu mengatasi masalah pada lambung. Tentunya dengan arah sumber kita pada hari ini tadi sudah saya perkenalkan ada dokter-dokter Agus Rahmadi. Nah pemirsa bisa langsung menghubungi nomor telepon yang ada di layar Anda. Dan siapa tahu pemirsa di rumah ini punya masalah pada lambung, suka mual, suka ma mungkin. Nah dok kan kalau misalnya zaman sekarang nih ya dok ya, gak cuma orang lanjut usia ya dok yang punya masalah lambung. Karena anak zaman sekarang suka ngopi ya dok ya, suka tidur begadang. Nah dok nih kayaknya udah ada penelepon masuk, langsung kita sapa saja. Ya halo, halo ya Pak. Ya, ya. Dengan Bapak siapa Pak? Bonar. Bapak Bonar. Bapak Bonar dari mana Pak? Di Panyabungan. Halo? Halo, ya di Panyabungan. Oke, Sumatera Utara. Luar biasa. Oke Pak, apa yang mau dikonstruksikan langsung kepada dokter-dokter Agus? Iya, ini kita ngebahas soal lambung kan ya. Jadi kita, saya ini kalau ini apa namanya, habis makan itu perut suka sakit. Nah terus ada yang bilang katanya konsumsilah itu apa namanya, tidak buaya. Ya, ya. Nah itu bener gak sih? Itu bener gak sih maksudku gitu loh. Bener gak? Tidak buaya itu dapat meredakan itu, perihnya itu. Terus gimana cara mengolahnya juga? Oke, baik Pak Bonar. Oke, silahkan dokter, dijawab. Baik. Bagaimana? Ini jauh banget dari Sumatera. Dari Sumatera Utara, betul. Jadi benar Pak, jadi lidah buaya itu memiliki efek karminatif. Ini saya contohin aja nih. Ini yang? Ini dalam bentuk segar ya. Dalam bentuk segar. Ini segar kita ambil kurang lebih sekitar 1-2, tergantung ukuran dari si lidah buaya itu sendiri. Terus kemudian jangan dimakan ya sama kulit-kulitnya. Iya, jangan. Jadi yang diambil bagian dalamnya aja, bagian gelnya itu yang diambil. Ini sudah dikupas, setelah dikupas kemudian gelnya itu direndam dulu. Direndam dulu ya dok ya? Supaya si lendir-lendirnya itu hilang. Oke. Atau latek-lateknya itu hilang. Ya, getahnya dok ya? Getahnya. Setelah direndam dengan air garam kurang lebih sekitar 10-15 menit, kemudian baru kita rebus. Nah, kita rebusnya langsung deh di sini ya. Tujunya biar apa? Tujuannya adalah biar kuman-kumannya mati. Takutnya ada infeksi bakteri atau kuman yang masuk di dalam lidah buaya itu sendiri. Ini dicampur air berarti dok ya? Campur air, betul. Kurang lebih direbus selama 15-20 menit. Kurang lebih sekitar itu. Tujunya biar kuman-kuman itu mati. Dan ini ternyata lidah buaya ini sangat bagus nih. Untuk apa? Untuk masalah lambung karena ini bersifat karminatif. Karminatif itu membuang gas. Membuang gas. Gasnya bisa berkurang, otomatis kembungnya jadi bisa berkurang. Bisa berkurang. Dan otomatis perihnya juga akan lebih berkurang. Nah, setelah ini direbus kurang lebih 15-20 menit, setelah hangat, jangan lupa tambahkan madu. Tambahkan madu ya dok? Kalau nggak pakai madu gimana dok? Boleh, tapi rasanya kurang nikmat. Kurang nikmat. Kalau misalnya ada yang suka misalnya nggak pakai madu langsung diminum? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, makin baik ya dok ya? Ya, betul. Tapi kenapa alasannya pakai madu? Madu itu juga ternyata memiliki efek bagus untuk pencernaan. Karena ada hadisnya tuh, pernah ada satu waktu seorang sahabat datang menunggu Rasulullah. Ya Rasulullah saya sedang sakit perut, ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Minum madu. Sampai berulang-ulang tiga kali. Berarti ternyata madu ini sangat bagus untuk pencernaan. Jadi ketika ada lidah buaya ditambah dengan madu, efeknya menjadi komplit. Komplit, makin baik lagi ya dok ya. Betul. Oke, Pak Bonar, Pak Bonar masih terhubung dengan kami Bapak? Ya, ya masih. Oke, cukup jelas Pak Bonar? Jelas, jelas. Terima kasih. Jelas, oke. Semoga bisa dilakukan di rumah Pak Bonar tadi ya dari Sumatera Utara ini langsung. Mungkin di rumahnya sudah tersedia lidah buaya, bisa langsung dipraktekan di rumah. Karena mudah sekali ya dok. Mudah, mudah. Tinggal direbus, pakai madu. Dan dokter, kita kayaknya juga ada pertanyaan dari Instagram nih dok. Kita lihat dari kolom komentar Instagramnya hidupsehatTV1. Nih, dari ada akaunnya Jalan Bareng Mami. Ini, dok mau tanya, benar gak ya kalau kunyit dapat menyembuhkan gangguan di lambung? Karena banyak yang menganjurkan menggunakan kunyit dok. Makasih dok. Benar gak itu dok? Iya, iya. Ternyata benar sekali. Benar sekali? Iya, jadi ini fakta, benar-benar fakta. Karena ternyata banyak sekali penelitian-penelitian menunjukkan bahwa ternyata kunyit itu sangat bagus buat lambung. Nah, ini nanti kita akan coba lakukan nih pembuatan kunyit. Di sini ada kunyit. Ini kunyit kalau bisa dikupas terlebih dahulu. Dikupas lebih dahulu. Kemudian dipotong kecil-kecil, kurang lebih sekitar 15-20 gram. Sampai seperti ini ya dok ya? Betul, betul. Terus kemudian direbus kurang lebih 2 gelas menjadi 1 gelas. Jadi separuhnya. Dan kenapa ini harus direbus? Karena memang rimpang atau batang itu jad aktifnya akan keluar ketika dia direbus. Atau bahasa mudahnya istilahnya dekoksi. Jadi direbus dulu, dikeluarkan jad aktifnya. Terus kemudian setelah hangat, tambahin madu lagi. Iya, iya. Nah, ternyata kunyit ini juga memiliki efek sangat bagus untuk lambung. Dia menutupi luka. Terus kemudian juga menghambat pertumbuhan helicobacter pylori. Dok, ini kan kita masih sambil menunggu lidah buaya ya dok ya? Nanti kita juga akan coba ya dok ya? Oke, baik. Untuk kunyit ya dok ya? Baik, baik. Oke. Nanti selain kunyit, pakai bubuk juga bisa dok? Bisa, bisa. Hasilnya sama atau enggak dok itu? Sebenarnya sama aja. Ini kan kunyit yang sudah dikeringkan, kemudian bikin bubuk. Cuman kurang lebih sekitar satu sampai dua sendok teh saja. Oh, oke. Terus kemudian diseduh dengan air panas. Setelah hangat, kemudian ditambahkan dengan madu lagi. Madu lagi. Kadang-kadang kan ada serbuk yang sudah ada gula-gulanya gitu dok. Itu aman. Boleh juga gak sih dok? Sebaiknya serbuk asli saja. Oh gitu. Serbuk yang asli saja. Jadi kayak kunyit dikeringkan, kemudian di blender. Itu yang paling sederhana. Kemudian dilakukan dengan air panas tadi. Jadi jangan ditambah dengan gula-gula lagi sebaiknya. Oke, berarti tadi sudah terjawab ya dari akun Jalan Barak Mami. Ini ternyata kunyit berhasiat untuk mengatasi gangguan yang ada pada lambung. Tapi harus dibasak dulu, kenapa sih dok? Gimana? Maksudnya harus dimasak dulu, harus direbus dulu. Kalau langsung air panas saja itu boleh gak sih dok? Ya, tujuannya gini. Proses perebusan itu adalah proses untuk mengeluarkan jad aktifnya. Oh gitu. Apalagi bentuk senyawa-senyawa rimpang atau batang. Itu paling bagus direbus dulu. Supaya jad aktifnya kurang. Karena kalau gak direbus jadi tidak keluar. Kalau dikunyah berarti kurang ya dok ya? Ya, boleh saja sih ya. Tapi biasanya rasanya gak nyaman kadang-kadang. Tapi boleh saja dikunyah. Kalau mau langsung juga boleh. Tapi paling bagus dengan cara direbus. Oke, baik. Menarik sekali. Dokter, nanti kita akan punya informasi lain. Permisah jauh kemana-mana. Tetap di Hidup Sehat setelah yang satu ini. Pemirsa, ketika asam lambung mencapai pangkal kerongkongan. Cairan ini bisa mengiritasi saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan telinga bagian tengah yang dapat memicu nyeri di kepala. Oleh sebab itu, ketika Anda menderita mah dan asam lambung, keluhan pusing dan sakit kepala dapat muncul. Ada beberapa cara menyembuhkan pusing dan sakit kepala karena mah dan asam lambung yang bisa dilakukan. Di antaranya. Pertama, longgarkan celana yang dikenakan. Cara ini dilakukan agar tekanan pada perut yang kemudian menekan lambung bisa berkurang. Kedua, kunyah permen karet bebas gula. Air liur saat mengunyah permen karet dapat mengurangi asam lambung di kerongkongan. Ketiga, pijat kepala. Setidaknya selama 5 menit dapat melemaskan otot-otot kepala yang tegang dan meningkatkan aliran darah di kepala. Keempat, minum teh herbal seperti jahe dan chamomile. Senyawa dalam kedua teh herbal tersebut memiliki efek anti-radang yang dapat meredakan peradangan pada lambung dan mengurangi asam lambung naik kekerongkongan. Kelima, konsumsi obat peredah nyeri. Namun sebelum mengonsumsi obat peredah nyeri tersebut, pastikan perut tidak dalam kondisi kosong atau pastikan Anda sudah makan. Terakhir, konsumsi obat antasida. Obat ini bekerja dengan cara menetralkan asam lambung sehingga keluhan akibat naiknya asam lambung akan meredah. Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat dan tadi kita sudah bikin dua ramuan ya dok. Ini yang pertama ada lidah buaya dan ini yang kunyit tadi ya dok ya. Ya, yang kunyit. Ini dua-duanya sudah dipakai madu ya dok ya. Jadi semoga manisnya. Perancaran saya mau coba pertama yang ke lidah buaya dulu. Ya, ya, ya. Rasanya lebih terasa madunya dok ya. Karena lidah buaya emang agak-agak tidak terlalu berasa gitu ya dok ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nanti dimakan lidah buayanya. Oh, lidah buayanya dimakan ya. Oke. Iya, betul. Terkait herbal nih dok, saya mau tanya-tanya tipsnya untuk pemirsa di rumah nih yang mengkonsumsi herbal-herbal yang kita sudah siapkan hari ini dok, seperti apa dok untuk pemirsa di rumah? Ya, yang pertama tadi gunakan kunyit tadi. Kunyit tersebut sangat bagus untuk masalah pencanaan. Karena selain dia menetrasir asam lambung, dia juga ternyata menutupi luka sekaligus juga menghambat pertumbuhan kuman helicobacter pylori. Jadi bagus banget ini kunyit. Dan tolong direbus, kurang lebih sekitar 20 gram, kemudian 2 gelas menjadi 1 gelas. Itu yang pertama. Kemudian dikombinasi bisa dengan temulawak atau ditambah dengan... Ini temulawak tadi dok ya? Betul. Sudah ada. Atau ditombinasi dengan tadi lidah buaya. Oh, bisa ternyata ya. Lidah buaya juga bersifat karminatif, membantu pengeluaran gas. Jadi mengeluarin gas juga itu. Terus kemudian hindari faktor-faktor pencetus yang menyebabkan kerusakan pada lambung. Misalnya obat-obatan analgesik yang harus diwaspadai. Oke. Kemudian sama satu lagi makannya menimbulkan gas terlalu banyak. Iya, iya. Terus kemudian jangan lupa, makan sedikit tapi sering. Oh gitu. Berarti jangan sekali kemudian langsung banyak, tapi sedikit-sedikit ya dok ya? Betul. Dan jangan berlebihan juga. Karena Rasul mengajarkan makan itu cukup menegakkan tulang punggung. Oke. Kalau nggak sanggup, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Bukan sepertiga bakul ya. Bukan. Sepertiga porsi. Oke. Kalau makanan pedas, makanan asem. Nah, itu juga dihindari dulu sebaiknya. Karena makanan yang asem dan pedas akan merangsang untuk pengeluaran asam lambung. Oke. Terus kemudian buah-buahan yang aman saya merekomendasikan misalnya pepaya. Pepaya. Betul. Kemudian melon, alpukat. Itu buah-buahan yang aman. Jangan duren. Jangan duren ya dok? Hambegas itu nanti duren. Jadi buah aman seperti itu. Terus kemudian kalau bisa jangan telat makan. Jangan telat makan. Karena kadang-kadang sering telat makan tuh. Nah, itu kalau bisa jangan. Oke. Jadi kalau bisa, hindari jangan telat makan. Dan terakhir, jangan stres. Jangan stres. Oke, dokter. Terima kasih. Sama-sama. Ini luar biasa. Pada pagi hari ini tentunya sangat relevan banget. Karena zaman sekarang nggak cuma orang yang sudah, oh itu usia dok. Tetapi anak muda yang suka ngopi, mungkin bergadang dan lain-lain. Terima kasih dokter. Sama-sama. Nah pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah. Saya menemani Anda di Hidup Sehat. Jangan lupa besok kita akan kembali lagi. Ada juga konsultasi gratis terkait dengan penyakit hepatitis. Besok juga akan ada konsultasi gratis dengan dokter Irsan Hasan. Dan bagaimana cara penularannya hepatitis dan juga sebahaya dari hepatitis. Jadi pemirsa, besok bisa berkonsultasi secara gratis. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat hanya di TV One siap hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 9.30. Saya Dian Wari, Indonesia Hidup Sehat.